makanya di kalangan para sahabat ada sahabat yang setiap pagi doanya apa? ya Allah berikan aku sakit di sore hari, setiap sore Kaab ini demam kenapa? karena dia pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa orang beriman yang ditimpa penyakit, kemudian dia bersabar sebagian dosanya digugurkan Allah Ta'ala, Masya Allah dan Kaab sadar dosanya banyak maka dia berharap, salah satu hal yang bisa menggugurkan dosanya adalah mengalami sakit ya mungkin kita levelnya belum sampai level Kaab ya sehingga kita gak mungkin berdoa ya Allah berikan aku sakit Abu Bakar Siddiq konon kabarnya tidak pernah berobat sakit gak pernah berobat dia kata orang Betawi diantepin aja tuh bahkan seorang wanita, sahabiat datang ke Nabi SAW lalu dia curhat mencurahkan isi hatinya rupanya dia punya penyakit namanya penyakit epilepsi tau epilepsi? penyakit ayan ya, kalau lagi kamu penyakitnya dia gelepar-glepar gitu gak bisa mengendalikan diri gerak-gerak gak bisa mengendalikan diri dia datang ke Nabi, dia sampaikan ya Rasulullah aku mengidap penyakit ayan apa kata Nabi? maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang jika engkau amalkan engkau sembuh atau engkau memilih bersabar sehingga engkau berhak masuk syurga apa kata wanita ini? ya Rasul aku pilih bersabar Masya Allah dia gak minta doanya aku pilih bersabar ya Rasul tapi tolong doakan aku satu ya Rasul jika aku kambuh penyakitnya jangan sampai auratku tersingkap Masya Allah dia khawatir kalau dia gelepar-glepar gak bisa mengendalikan diri auratnya tersingkap nah dia gak mau itu tapi bahwa dia harus sakit demi mendapatkan surga dia bersabar ya kan ya gue antepin dah nah gitu kata orang-orang Tawi nah jadi Saudara Kurahimahumullah begitulah mental orang beriman makanya Said Kutub Rahimahullah dalam kitabnya Ma'alim Fittariq petunjuk jalan di bab terakhir dia menulis bab judulnya Isti'la'ul Iman ketinggian iman jadi merasa tinggi karena iman nah itulah orang beriman orang beriman itu tidak merasa tinggi karena kekayaan tidak merasa tinggi karena jabatan tidak merasa tinggi karena popularitas tapi dia merasa tinggi karena iman iman membuat dia merasa merasa tinggi Assalamualaikum bersama Salih Sapa TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati